Masih perempuan Masih perempuan Masih perempuan Masih perempuan Cantik, udah jelas Masih muda, semangatnya masih luar biasa Hambel Hambel sekali dan Sangat enak untuk diajak komunikasi tentunya Seperti itu Ya gak lama-lama Ini dia Justiki Yeay Luar biasa Luar biasa Luar biasa sekali Terima kasih Halo Tete Masya Allah Masya Allah Masya Allah Dari auranya juga sih Tapi sangat spesial banget hari ini Kenapa tuh? Oh iya Cuka sama ya Berlalu gak jajah lah gitu ya Oke Jadi gitu temen-temen Ini dia sekitar kehadiran tamu yang sangat spesial yang tadi sudah saya sebutkan Ini salah satu makeup artist Terkenal Sangat enak sekali ya Di kotak asing saja On the way Oke mungkin temen-temen Bestie Band Room 2V juga tentunya followers The Issa Project tentunya ya Udah tau dong sosok beliau Ya pasti yang gak kenal aja sih Betul sekali jam terbangnya udah mulai Naik-naik lagi Terbaik sekali ya Tete ya Merangkakan ya Merangkakan ya Sehat Tete? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Halo Tapi sibuk apanya ini? Gimana? Lagi sibuk apanya? Akhir-akhir ini Karena memang Jadwal Udah rada lumayan Di reschedule ya Jadi paling diisi sama Kelas aja sih Kelas Jadi kelas makeup gitu ya Kelas makeup di rumah Jadi Jadwal wedding gak ada Diganti sama Jadwal kelas makeup Oke Jadi temen-temen juga mungkin ya Balangkali Flora Issa Yang pengen belajar makeup Boleh pakai? Boleh Langsung aja aku pengen ntar ya Langsung aja aku pengen di Airjas Kiki Untuk Precious Itu yang nyeberinnya Tetek ke rumah atau Temen-temen ke rumah Itu untuk kelasnya Di rumah aku Hmm Ada bagian gak? Jadi Untuk saat ini Kelasnya itu Konsepnya Private class Jadi One-on-one Karena aku merasa Kalo private class itu Kalo one-on-one Dia lebih Lebih apa ya Lebih Mantep Ya nyonya lebih Ketransfer 100% Gitu Daripada kalo nyesalnya Yang semi-private Kayak gitu Cuman Sejauh ini sih Emang Yang paling memungkinkan Itu untuk Private class dulu One-on-one Jadi intinya mungkin Kurang lebihnya Hanya beberapa orang Dan itu juga Hanya satu orang ya Iya Jadi kalo misalkan banyak Takutnya kan Ini ibu gimana ya Selain itu juga Karena narasumbernya Baru saya ajar Hmm Jadi Saya baru Ngerasa maksimal Untuk one-one-one dulu Mungkin kedepannya Bisa ya Kalo Mungkin saya udah ada tim Yang bisa bantu Untuk Ngajar Untuk ngasihin Ngasihin materi Mungkin aku bakal Big Semicre Wih Ini cita-cita aja Cita-cita dulu Siap Tolong di aminkan ya Amin 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 paling serius Amin 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 Tentu Itu khusus untuk makeup beauty atau makeup secara general? Nah kalo untuk private class di tempat saya Tempat aku Itu Saya khususkan untuk temen-temen makeup Temen-temen yang ingin menjadi makeup artist Nah rata-rata kan padanya nyatai kalo misalnya modelnya ke diri sendiri boleh nggak gitu Boleh banget Cuman untuk saat ini saya belum ada kelasnya Belum ada kelasnya untuk self makeup gitu Jadi bener-bener saya pengen ngebantu temen-temen nih yang baru lulus kuliah atau lulus SMA Yang bingung mau ngapain ya Coba belajar di aku untuk jadi makeup artist Siap Gitu Pada student room tv Dan itu bukan hanya buat calon pengantin ataupun siapa aja yang pengen belajar ya Tia Pokoknya siapa aja siapa aja yang pengen belajarnya Nggak ada syarat khusus umurnya juga ya Tia yang mau aja Yang mau aja Syarat pendidikan bahkan juga nggak ada Nggak ada Harus ngambilin CV Gimana? Oh nggak juga Nggak juga Tapi kuncinya satu dulu tak Mau aja dulu ya Tia Mau aja dulu Mau aja dulu Masalah bisa, udah ada dasar, bisa pengennya nggak apa-apa ya Tia Betul, yang penting mau memulai Siap Kalo untuk alat-alatnya apa biasanya? Nah kalo untuk private class itu Semuanya ini nggak apa-apa nih jadi promosi Nggak apa-apa Nggak apa-apa Sekarang ada series season juga karena tim lain Jadi untuk private class di aku ini Peserta hanya datang bawa gelas kosong Gelas kosong Jadi fokus aja Karena untuk model, alat kosmetik dan ruangan udah aman Udah saya sediakan Jadi saya ngasih kemudahan ke temen-temen yang mau belajar make up Itu Ya itu Cuma datang aja bawa diri sama kudu fokus aja Selamat di model Terus mau satu dulu Terus mau aja dulu Iya mau dulu Yang penting mau memulai Tapi yang penting mau pikiran dayarannya Cuma semuanya itu butuh moda Oke siap Jadi kalo misalnya kalian Nia tekat kuat bulat Yuk belajar make up Gitu Udah dikasih kemudahan Sama tekniknya ya Kita nyamah aja Jujur teh aku juga sebetulnya pengen juga Belajar make up Cuma biasanya aku terkendala oleh alat Alat dan biaya lumayan Dan sekarang udah gak dengar teh kiki Ternyata kita gak perlu bawa apa-apa Yang penting mau aja dulu Jadi ada motivasi aku tuh ada lagi Gitu pengen belajar make up Bener banget Boleh 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 Jabri aja Karena make up itu sebetulnya kebutuhan Nah saat ini itu Temen-temen ya Menurut aku Aku anggap klien-klien aku temen-temennya Temen-temen tuh lebih Concern sama yang namanya make up Yang namanya penampilan Jadi kayak Misalnya event-event Biasapun Kayak misalnya di acara ulang tahun pun Mereka pengen show off Menimal ngalis-ngalis Ya gitu Jadi Menurut aku Makanya saat ini Dilihat Bisnis make up artis itu Makin sini makin Berkembang Jadi jangan takut kalo misalnya gini Oh kamu mau jadi make up artis Iya Disini udah banyak tau make up artis Udah banyak kalo disini prias Gak usah Gak usah Gak usah Teteh, tadi udah ngebahas seputar pengalaman kegiatan Teteh ya hari ini ya, selama pandemi yang terlebihnya. Teteh, kenapa sih sebenernya tertarik di dunia make up dan sudah berapa lama kita terjun di dunia make up ini? Kenapa tertarik? Karena pada awalnya aku merasa semua wanita itu senang sama yang namanya keindahan, salah satunya pengen cantik dong. Karena awalnya aku mikir, aku maaf, karena sebelumnya itu aku pegawai perbankan. Iya, aku pegawai perbankan selama 6 tahun nih, selama 6 tahun aku kerja di perbankan, terus pas resign aku bingung, yang biasanya punya rutinitas pagi, pulang, sore gitu, terus gak ada kegiatan. Akhirnya aku punya beauty cash nih, beberapa tahun yang lalu dikasih hadiah sama suami yang tadinya dipakai cuma buat pribadi aja. Terus akhirnya aku private class, private class, gak apa-apa nih sebutin. Boleh, boleh. Akhirnya aku, cuman sebelumnya aku pernah private class nih sama Muad Tasik ya, sama Muad di Tasik. Tapi karena emang gak fokus sambil kerja, ini aku gak jalanin hobi aku itu sebagai Muad. Nah, baru setelah resign, baru aku serius di situ. Nah, aku belajar di Puspita Marta, private class. Nah, dari situ belajar lagi latihan terus, latihan terus, latihan terus, latihan terus, sampai sekarang. Kurang lebih dari 2018 itu, 2018 April aku belajar di Puspita Marta. Sekarang 2021 ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Udah sampai di tanggetik sekarang udah keren banget. Masih, masih kurang. Masih marah. Jadi bisa saya bilang tete ini hobi yang dibayar ya tete? Bisa jadi. Betul tadi. Bisa jadi. Carang loh tete orang yang kaya gitu kan. Bisa jadi orang yang dibayar ya ya. Iya. Keren banget. Luar biasa. Iya. Jadi berarti dari 2018, semenjak kita keluar setelah 6 tahun dari corporate, salah satu corporate paha ya. Iya. Udah kan langsung? Sebenernya itu ada 1 tahun dulu, bingung ngapain. Aku resign sebenernya 2018, 2018 Januari. Sempet juga bikin brand BUSANA kayak gitu. Terus ternyata aku gak ada passion disitu. Terus akhirnya ya itu pas aku liat, aku latihan dan ternyata banyak yang mengapresiasi karya aku. Dan titik-titik baliknya kayak, oke gue kayaknya, oke kayaknya aku passion di make up nih gitu. Pada saat aku waktu itu dipercaya sebagai juara satu. Wissss. Amba. 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 Amba beresponankan di mall terbesar di Tasik Malaya itu makanya gak percaya gak percaya. Tapi ya alhamdulillah ternyata mungkin selama ini proses yang udah aku jalani ya akhirnya membuahkan hasil. Nah tapi itu tuh sebenernya titik awalnya aku serius. Karena sebelumnya cuman kayak yaudahlah make up aja, ngonten gitu. Baru sekali dari situ sih. Oke teteh masih inget gak sih klien pertama teteh? Iya klien pertama sih, langkah awal. Iya klien pertama nih. Oke ada juga diartusnya dong. Oke klien pertama aku itu direkomendasiin sama temen aku. Jadi dia itu temennya temen aku. Dia hitanan anaknya. Dan ya. Ibunya mungkin ya. Ibunya yang mau hitanan anaknya maksudnya gitu. Takutnya dia atau apapun. Iya. Anaknya lagi. Ya itu masih belum maksimal sih aku ngerasain. Jadi kayaknya kayaknya dalam jangka waktu deket aku bakal kontek deh untuk ngasih diskonteknya siapa tau mau pake jasa aku lagi saat itu. Berarti lagi hitangan ya? Acara-acara spesial gitu. Di mana teteh? Masih di Tasik? Masih di Tasik. Masih di Tasik. Luar biasa. Oke teteh. Setelah perjalanan, tadi kan kurang lebih dari 2018 sampai 2021 ya. Tiga tahun ini. Dari segi kacamata pribadi, untuk perkembangan makeup artis di Tasik lah khususnya ya. Itu seperti apa? Menurut aku makeup artis di Tasik Malaya itu gak kalah sama mua-mua kotak besar di Indonesia lainnya. Oke. Karena diliat dari kontennya, banyak konten, terus ciri khas yang beragang. Karakter lah ya. Karakter. Terus ya menurut aku Tasik Malaya, maksudnya mua di kota Tasik Malaya itu gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Karena... Baik banget! Karena ya itu. Karena aku ya. Diliat dari portfolio-nya, temen-temen, apalagi senior-senior aku di Tasik. Terus udah gitu, mungkin junior-junior aku di Tasik. Mereka itu udah kayak serius gitu jadi makeup artis. Oke, jadi ini mungkin udah gak usah jauh-jauh ya. Misalkan kan masih banyak kok, ada beberapa kantin ya. Mengantin. Pas liat makeup artisnya, saya pengen pake dari... Bandung. Bandung, silahkan. Oke, gak apa-apa, saya juga orang Bandung. Dari Jakarta, misalkan. Atau gak dari Surabaya dan sebagainya. Ternyata Tasik juga gak kalah. Iya, Tasik juga gak kalah. Dan jujur aku bangga jadi salah satu makeup artis di Tasik. Yeay! Oke. Aisah semangat. Abis minum kopi ya? Boleh teh, diminum dulu teh kopinya. Gak lebih nyantai lagi, biar lebih interest lagi kita ambilnya. Oke, siap-siap. Biar gue nilas boleh dong dikasih musik. Oke. Ini mas karama teh, insya Allah. Boleh. Gak apa teh, diminum lagi teh. Boleh diminum lagi teh. Iya, diminum lagi teh. Baiklah. Ya lebih, relax lagi kita sharingnya. Iya. Jadi gitu ya. Kopinya rumah ada sponsor kayak gitu ya? Iya. Iya. Aduh, si loka gimana nih? Boleh dicolek. Boleh coba ya, boleh dicolek ya. Nanti boleh. Oh karena belum di endorse, jadi kita tutup dulu. Betul. Abis ini mobilnya? Enggak deh, enggak. Ini favorit aku nih, Deja tau. Wih, siopat malamata. Aduh. Oke, tak. Balik lagi, tak. Nanya lagi apa? Boleh. Teteh, kalo misalkan untuk klien terjauh, Teteh selama ini itu sampai mana? Kalo klien paling jauh, mungkin Cipat Ujah jauh gak ya? Karena daerah Cipat Ujah itu. Kalo saya lihat kan dari segi waktu lama perjalanan ya. Iya. Hampir saya ke Bandung, Teteh. Iya kan? Bahkan hampir 3 jam kok gak salah. Mungkin ya antara Cipat Ujah sama ke Bandung sama aja. Paling itu sih yang paling jauh. Belum pernah lebih jauh dari situ. Next up, habis dari ini. Habis dari sini mungkin ya. Kiki, saya ada klien dari Kalimantan sama Kiki. Udah banyak yang kayaknya. Yang mudah salah satu followersnya yang diiksa. Yang 30 ribu itu. Kita tunggu Sultan Kalimantan. Iya. Siap. Oke. Kalo untuk inspirasi Muma, Teteh. Barangkali ada. Kenapa alasannya, Teteh? Kalau model nih. Gue tuh pengen kayak makeup artist ini gitu. Untuk. Udah semangat nih. Iya. Inspirasi. Kalo inspirasi aku gak jauh-jauh sih. Inspirasi Muma makeup artist. Dari style. Dari attitude. Betul. Dari segala aspek. Aku sih ke Novan Habibie. Wuih. Sekarang bisa kita barengin lah ya. Boleh, boleh. Lokal aja gak usah jauh-jauh. Lokal prior banget. Karena aku merasa. Waktu itu juga. Sebelumnya. Awalnya aku gak kenal sama beliau. Tapi karena. Aku pernah private class sama beliau. Terus. Waktu aku menang. Aku dapat kepercayaan juara di. South South Pomerang. Salah satu acara itu pun. Aku bener-bener di coaching sama. Beliau. Beliau. Jadi aku merasa. Dari private class. Sampai saat ini pun. Beliau masih mau gitu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Yang padahal aku tuh udah bukan. Muridnya lagi. Gitu. Jadi aku merasa. Dia itu sosok coach. Terbaik sih menurut aku. Jadi gak. Gak usah jauh-jauh. Jauh-jauh. Ke Bandung. Ke Jakarta dulu. Ternyata di sini juga masih ada. Ternyata di Tasik juga. Banyak kok role model. Banyak banget. Sebenernya bukan Anovan aja. Teh Gina. Teh Gina Maria juga. Betul. Aku kalau misalnya dia udah posting foto atau video tuh. Di Zoom ya Allah. Rasul banget. Gitu lah. Yang pedetel film ini. Alisnya kayak gini. Iya. Aku ngerasa. Kalau misalnya role model. Emang sih role model harus set setinggi mungkin. Tapi. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Aku Anovan Habibi. Sama Teh Gina Maria. Insya Allah nih. Teh Anovan sama Teh Gina pasti bangga punya modif kayaknya. Luar biasa banget. Karena waktu itu. Waktu aku juara itu. Dapet hadiahnya private class sama Teh Gina. Oke. Yeee. Double kill banget hadiahnya. Double kill banget. Nah itu udah private class. Dapet penghargaan. Iya. Oke Teh. Nah kalau boleh Deja tau kan. Deja tuh laki-laki ya. Tapi deh. Sebetulnya kalau make up sama kan. Ada yang laki-laki. Ada yang perluman. Tidak memandang. Itu kan. Maksudnya. Kalau Deja dibanding kan gak tau nih. Karakter make up itu ada apa aja sih Teh. Ada. Misalkan kalau dari. Heart. Normal. Atau gimana lah. Apa sih. Bold. Soft. Atau gimana gitu. Iya. Kalau untuk make up. Itu. Lebih ke karakter ya. Karakternya. Ada yang ke bold. Ada yang ke soft. Ada yang cute. Cute. Ya mungkin. Kalau dibilang Barbie. Mungkin bukan Barbie ya. Menurut aku sih. Itu lebih ke cute gitu ya. Lebih ke cute. Mungkin kalau misalnya dia bahasa. Koreanya. Koreanya. Ya itu aja paling. Kamu mau. Kamu sukanya yang mana nih. Ya. Soft kah? Atau bold. Atau yang lebih ke cute gitu. Betul. Kalau Teteh sekarang. Mendalami karakter apa Teh? Aku dari awal. Emang sebenernya. Pengennya ke bold. Hmm. Cuman karena banyak. Cuman karena potensi ternyata gak nyampe ke sono. Hmm. Jadi akhirnya aku. Memantapkan diri di soft. Oke. Tapi sejauh ini mungkin. Interesnya lebih ke bold. Cuman masih proses lah ya. Betul. Betul. Tapi ada masih Teh klien yang request di luar para Teteh? Bisa. 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 Ada. Misalnya Teteh. Misalnya dia nge-scroll. Hmm. Apa ya. Karya aku sampai bawah gitu. Kan ada tuh makeup-makeup aku yang rada semi bold gitu. Hmm. Teh aku pengen katanya makeupnya kayak gini ya. Kayak gitu sih. Insya Allah aku bisa. Oke. Kalau misalkan Kak. Tadi malam sih ya aku liat. Karena berta lagi yang khususannya. Hmm. Banyak orang ataupun perempuan tuh yang makeupnya kayak karakter. Oh iya. Indonesia yang. Oh iya. Kayak aku sih kalau di tiktok kayak gini. Ya. Gini. 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 Dari produknya beda. Oke. Dari tekniknya beda. Dan pastinya. Apa? Kreativitas. Hmm. Imajinasi. Itu kurang banget sih Teh. Tadi pas malem ya. Misalkan yang tangan satu gini ya. Di pipisatukan gini. Segini. Itu caranya gimana gitu. Iya. Nah itu. Ya udah belum sampai sana. Ada gak tersarik untuk jadi makeup karakter Nabi? Belum. Belum. Bisa kok bisa. Tapi kalau misalnya Teh. Besok ada joke misalnya dari Dezen. Ya. Siap. Siap. Siap aja. Siap aja. Oke. Oh berarti itu kalau seakan kayak gitu mah maksudnya ke makeup karakter. Iya itu makeup karakter. Tapi itu bahannya apa sih Teh? Maksudnya dalam bahan cet untuk gambar biasa. Apa yang khusus makeup? Nah. Itu aku kurang punya. Hmm. Karena belum pernah sekalipun aku makeup karakter yang kayak gimana gitu. Gimana gitu. Paling kayak cuman pake main warna eyeshadow sih itu pernah. Nah tapi. Tapi masih dalam bahan-bahan makeup yang biasa. Oh sih masih. Tapi kalau untuk makeup karakter ada khusus kosmetiknya. Oh. Ada alat kosmetiknya. Jadi bukan bekal itu Teh ya? Bukan. Misalkan adik kita lagi main apa gambar-gambaran. Deh kunyem. Oh iya. Gak nempel. Gak nempel. Oh iya. Cet air gitu ya. Ya cet air. Gak nempel sih. Iya set. Selain makeup karakter nih Teh. Teteh pernah gak sih ngechallenge diri buat makeup challenge misalkan ya. Make up pake ujung setrika semuanya. Atau gak makeup pake apa lagi. Yang beda dari yang lain. Oh iya. Oh iya. Aku pernah liat ada di channel gitu gitu. Yang udah aneh-aneh gitu deh. Jadi alat makeupnya gitu. Kalau Teteh pernah gak ada itu? Aku gak pernah se-extreme gitu sih. Oh iya. Tapi setrikanya juga gak panas. Iya gak panas. Gak panas. Paling apa ya. Challenge yang paling susah itu ya. Tahun lalu aku pernah ikutan challenge self makeup. Tapi untuk self makeup untuk diri sendiri. Tapi cuman kayak pake bulu matanya tuh pake kemoceng. Gitu. Udah sih itu aja yang paling ekstrim. Pake kemoceng? Iya pake bulu kemoceng. Bukan kemoceng. Bulunya bu. Pastasinya ya bu. Bulu kemoceng. Bulu kemoceng. Iya bulu ayam. Gitu sih. Gitu aja sih yang paling ekstrim yang aku buat. Oke. Teteh. Kalau untuk tingkat kesulitan sendiri nih. Dari makeup karakter sama makeup biasa. Lebih sulit mana Teteh? Karena aku tidak mendalami makeup karakter. Lebih sulit makeup karakter. Hmm. Mungkin yang tadi nanti bilang tadi. Tantangannya. Imajinasi juga. Imajinasi. Fantasi. Terus. Aku dulu banyak liat. Liat perbendaharaan. Gambar. Atau yang lain-lainnya sih. Gitu. Siap, 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 siap. Oke. Oh iya Teteh. Aku kan sering liat di TikTok atau di Instagram. Katanya kalau misalkan kita mau makeup. Itu sebelumnya seminggu sebelum atau tiga hari sebelum. Kita jangan pakai skin care. Atau bahkan mengurangi skin care. Itu gimana Teteh? Betul gak? Menurut aku skin care itu penting. Sangat penting untuk calon menten. Karena ya untuk memaksimalkan kondisi kulit si menten. Tapi liat dulu skin carenya yang seperti apa. Apakah dia sifatnya ekspoliasi. Seperti kayak misalnya ngelupasin. Atau bikin kering. Atau hal-hal kayak gitu. Disarankan untuk tidak digunakan dulu. Itu berapa hari sebelum Teteh? Kalau bisa sih. Kalau bisa sih jangan dipakai. Jangan dipakai sih. Maksudnya aku gak. Jangan dong jangan stop skin care. Aku juga kan. Kita juga butuh skin care. Cuman yang sifatnya kayak gitu. Dihindari aja sih. Oh. Jadi takutnya tidak akan ada penghambatan seperti apa yang ingin ya. Kurang ngerti juga. Tapi itu yang aku rasain. Untuk skin care yang sifatnya lebih bikin kulit kering. Atau bikin kulitnya lebih kayak ngelupas. Kayak gitu. Itu kan bikin pada hari H gak akan maksimal nempel. Gitu. Tapi kalau misalnya udah kaguk pake. Ya satu bulan. Satu bulan atau dua bulan. Atau misalnya dari kita udah punya rencana wedding nih. Misalnya hari ini nih. Nita sama Dezet lamaran misalnya. Udah ada tanggalnya. Kan gak mungkin. Kiki sama Dezet. Dari punya. Dari punya. Langsung pada hari itu langsung meninggi. Stop dulu lah ya. Jangan di stop. Bistik kaget juga. Dikurangin. Dikurangin. Bertahap. Dikurangin ya. Oke. Siap. Nah Teh. Kan kalau kita kerja di industri wedding ya. Suat-satunya makeup artis itu kan otomatis. Kita banyak interaksi nih ya. Sama klien. Sama keluarganya. Sama emaknya. Apalagi. Duh. Parah banget. Ada berita yang kayak gitu. Tahu gak. Yang si pengantin. Udah di makeupin. Udah kita brand. Tiba-tiba. Kata tatenya. Keluarganya lah pokoknya. Oh iya. Ini kok gini ya. Ini kok gini. Pucat katanya. Pucat. Ininya gini. Nah selama perjalanan Teteh. Selama lebih selama 3 tahun ini. Teteh. Kan abadi. Interaksi dan sebagainya. Hal yang paling. Banyak diadu pelajarannya lah. Sama Teteh. Gimana? Sebenernya kembali lagi ya. Ke muanya. Dan. Deal-dealan kita sama si klien. Kliennya. Kliennya sendiri. Makasih Antri. Masih anak. Makasih anak. Itu kalau kabaran dari UMKM yang baru. Oke. Jadi. Salah dulu ya Teteh. Gimana? Gimana? Ini beberapa part dari UMKM. Kita support juga. Untuk. Kita panah-panah diiklanin. Di. Talkshow kayaknya. Jangan lupa dibeli. Iya. Betul. Ya. Terus. Jadi. Gimana deal-dealan kita sama kliennya sih. Yes. Terus. Kalau aku sih kayak. Yakin mau looknya seperti ini. Gitu. Jadi. Kalau misalnya ada kayak misalnya tantenya komplain. Atau ibunya komplain. Atau gimana. Betul. Aku lebih. Serahkan saja ke pengantinnya. Pengantinnya mau seperti apa. Betul. Aku gak akan merubah. Aku gak akan merubah tampilan makeup aku. Sebelum ada deal dari pengantinnya. Oke. Dan menurut aku hal-hal seperti itu. Bukan masalah besar sih. Hmm. Itu bisa diselesaikan pada saat itu. Iya. Dan menurut aku itu. Pokoknya bukan masalah besar. Iya. Bukan masalah besar. Selagi. Kita masih bisa diskusi. Masih diseluruh bro. Gitu. Dan pengantinnya pun. Mau. Mau. Misalnya ini. Si pengantinnya gak mau. Aku suka kayak gini. Kok. Budhe. Budhe. Betul. Ah. Budhe aku sukanya yang kayak gini kok. Terus misalnya Budhe nya bilang. Enggak bagusnya lipstick merah. Enggak Budhe aku kayak gini aja. Terus misalnya Budhe nya ngomong nih sama priasnya. Bapak itu kok lipsticknya kayak gitu. Aku bakal bilang. Ibu coba ibu tanya aja sama tetehnya. Iya. Gak akan banyak. Banyak kalau misalnya diganti lipstick merah. Mau gak. Gitu. Kalau misalnya mau. Ya. Jangan. Jangan. Jangan negative thinking. Kerjain aja. Karena itu emang udah. Tugas kita. Muasin. Betul. Karena kita bagian dari juasa juga sih. Betul. Betul. Kayak bayar. Kita maka harus bisa muasin. Apa yang dia pengen. Betul. Apalagi kan kalau misalnya. Pengantin itu pasti. Dananya biayanya. Betul. Mungkin ada. Ada campur tangan dari. Ibunya. Dari orang tuanya. Iya. Dari mungkin budenya. Iya. Tapi tetep ya. So far harus. Komunikasi dulu. Komunikasi. Dan jangan dianggap. Hal besar. Besar. Apalagi karena. Rata-rata kalau misalkan kita nganggap. Hal itu. Gini. Jadi mental kita. Ya kan. Kalau misalkan takutnya kayak gitu. Kalau manik duluan gitu ya. Iya. Dan gak perlu. Menurut aku gak perlu diumbar sih. Hal-hal kayak gitu. Betul. Tapi gak apa-apa. Kalau misalnya buat jadi konten. Betul. Selama itu jadi konten. Selama bisa dimonetize. Selama itu jadi konten. Selama bisa dimonetize. Suduh. 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 Yes. Betul. Kata uwa aja. Hmm. Kumasi uwa. Uwa aja. Gitu. Ya udah nih. Gak apa-apa. Tinggal diganti. Digantinya juga di pelamini. Gak. Gak balik. Mungkin. Ya kan sekarang kan. Hitsnya lipstick ombre. Yang pucat mungkin menurut orang tua. Tapi menurut kita kan kekinian banget. Ya gitu. Ikut zaman lah ya. Jadi. Apa keluarganya. Pihak keluarganya dateng. Sampaikan ke aku. Terus aku. Jangan bola panas di aku dong. Aku lemparin tuh bola panas di klien. Iya. Sekali yang klien bilang ternyata dia mengiakan. Ya langsung aku retouch di pelamina. Oke. Gak masalah. Gak masalah. Eh pernah gak sih dapet tantangan makeup yang misalkan. Atau ternyata kan biasanya mungkin makeupnya kekinian ya. Kalau misalkan ada pengantin yang pengen makeup itu tradisional banget. Nah itu gimana? Ada gak sih tantangan tersendirinya? Oke. Kalau untuk makeup tradisional kan kita bisa. Untuk saat ini aku belum. Belum. Ilmu aku belum sampai makeup tradisional banget gitu ya. Karena. Lebih kayak modern ya. Kalau aku sekarang. Tapi. Kita bisa. Kerjasama mungkin sama vendor-vendor. Yang bisa membantu kita. Untuk. Ngerjain hal-hal kayak misalnya. Bikin PAES. Gitu. Kayak gitu kan biasanya. Pas yang hitam gitu. Iya. Kayak gitu. Itu makanya. Untuk saat ini. Makanya aku bilang. Bisnis makeup artis itu. Itu benar-benar bagus. Atau benar-benar berkembang. Karena. Tiap. Tiap detailnya itu. Butuh vendor. Betul. Kayak misalnya. Herdu. Kan kalau dulu perias. Make up. Herdu. Pais. Langsung semuanya dikerjain sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Orang herdu ada sendiri. Make up ada sendiri. Pemasanan busana ada sendiri. Gitu. Jadi. Gak ada salahnya kita masuk ke. Bisnis web dunia. Nah kalau misalkan dari alur ya. Tadi kan ternyata. Ada alur alurnya. Orang hair dulu ada. Make up sama yang pakai busana juga ada. Krudung juga ada. Iya. Ada kan. Orang hijab Dubai. Segini ya. Nah. Kalau misalkan. Dari apa namanya. Pas awalnya ya. Hairdu dulu kah? Atau makeup dulu kah? Atau apa dulu dah? Kalau misalnya. Herdu kan. Pengerjaannya enggak selama makeup ya. Jadi 50% atau 70% makeup mau kelar. Masuk nih Herdu. Oke. Siap. Siap. Oh iya. Herdu kan di belakang. Iya. Hahaha. Namanya. Sebelum lipstick aja. Herdu. Kita kerjain. Jadi si pengantinnya depan belakang. Hahaha. Oh iya. Teteh kan biasanya kalau pengantin-pengantin tuh. Biasanya dari pagi ya teh ya. Make up nya. Nah itu teteh sarankan untuk makan terlebih dahulu. Atau bisa makeup sambil makan teh. Baiknya tuh gimana? Hmm. Saran aku. Makan dulu yang banyak. Sebelum makeup. Gitu. Terus minum juga. Terus kalau mau ke buang air besar. Mau pulis. Mau buang air besar. Boleh. Sebelum makeup. Atau pada saat. Misalnya pada saat makeup juga. Soke sih enggak apa-apa. Iya. Pokoknya. Untuk para calon pengantin. Jangan stres menghadapi. Hari H. Hari H. Iya betul. Karena kan udah ada WO. Iya betul. Kalau gak ada WO ya pokoknya. Pasrahin aja. Kalau hari itu akan berjalan pancang. Gitu aja sih. Jangan. 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 Belum punya pikiran. Duh. Misalnya ayah. Gini gimana ya. Malah. Kadang-kadang menurut aku yang bikin. Pengantin itu. Jadi sakit. Jadi pusing. Sakit kepala. Atau gak maksimal. Pada saat seharian. Karena overthinking itu. Jadi aku udah. Wanti-wanti ke para bride aku. Teteh. Makan yang banyak. Minum yang cukup. Tidur. Cepet. Jangan banyak pikiran. Jangan. Jangan kemana dulu. Bener sih emang. Pingit itu emang bener loh. Oh. Jadi kalau menurut aku sih. Seminggu sih. Jangan kemana-mana. Udah di rumah aja. Jagalah diri. Apalagi kan sekarang. Lagi pandemi juga ya. Langsung hashtag di rumah aja ya. Di rumah aja. Gitu guys. Di rumah aja. Oke Teteh. Ngomong-ngomong lagi pandemi ya Teh ya. Kan udah. Keadaannya zaman juga udah beda ya. Sama yang sebelum-sebelumnya. Perasaan Teteh. Ngeliat keadaan sekarang itu. Kayak gimana sih Teh. Ada gak sih ketakutan-ketakutan. Tersendiri dari diri Teteh. Yang bikin malah jadi Teteh Don. Atau malah sebaliknya gitu Teh. Gimana ya. Pembangun apa Teh? Masa ngomongin masalah pandemi bingung ya. Karena pandemi kan gitu ya. Orang tuh pasti. Stres. Sedihnya udah pasti gitu ya. Inovasinya mungkin udah ya. Paling ya. Ya itu kita. Kudu puter otak. Gimana caranya kita kudu berinovasi. Kalau kemarin kan PSBB. Sekarang PPKM. di level lagi udah saya sekelas tapi PPKM ada kepanjangan ya? apa ya pak? pelan-pelan kita kemakmur kalau saya emang gak teh pelan-pelan kita menikah Adisa, ini kenapa kok Nita langsung begitu-begitu mau nambil lainnya ya? oh iya pak oh gitu jadi apalagi kita menghadiri PPKM emang semua segi bisnis terdampak ya? bukan cuma kita aja bidang jasa, tapi kesemuanya juga jadi aku berharap semua temen-temen make up artis khususnya semoga kita bisa bertahan menghadapi pandemi ini maksudnya PPKM khususnya kebijakan pemerintah ya kita ngikutin aja Bismillahirrahmanirrahim jadi kalau misalnya kayak ah yaudah lu mau banyak duitnya misalnya gitu, enggak kita cuma gak ngomong aja jadi ya kita kedu inovasi juga kayak misalnya oke deh selama Juli sama Agustus kita bikin paket intimate wedding mungkin Aisha juga sama kan Aisha yang biasanya kalau job wedding sampai 10 krunya gitu kan kalau intimate lebih satu orang ya akan ajar dulu ya karena emang acaranya juga ini oke jadi intinya meskipun kita lagi pandemi jangan sampai kita merasa terburuk karena semuanya juga kena dampaknya kita harus tetap inovasi untuk bisa telah produksi tetap teruskan nikah oh iya betul aku pun menyarankan ke temen-temen atau challenge ride aku aku bilang jangan diundur deh udah kalaupun emang udah tanggal segitu aku saranin akan aja dulu paling nanti keburu hamil gak resepsi deh lupa ada resepsinya kalau resepsinya kalau misalnya anaknya cowok oh iya betul bisa jadi iya jadi intinya mungkin kira-kira tetap aja kalau mau menikmah udah mereka aja lah ya iya hal baik jadi menurut karena itu hal baik dan ibadah oke teh tadi kan apa namanya banyak lah ya suka-dukanya udah kemudian juga apa namanya tips triknya di pandemi tetap produktif dan sebagainya gitu Yuta nanya lagi apa tak karena ini biasanya cewek sih banyaknya cewek apa tuh tapi semoga menjawab semua pertanyaan temen-temen juga ya iya kalau untuk tips memilih vendor make up tips memilih vendor make up sekarang tuh ngeliat vendor make up gampang banget ya liat aja dari profile instagram ya atau misalnya dari sekarang kan banyak ya social media instagram twitter tiktok itu kita bisa kenal sama calon make up artis itu kita dari situ tapi pada awalnya kita pastiin dulu nih karakter per make up yang kita sukai seperti apa kebutuhan kita apa ya ah nita sukanya sama make up yang soft aja nih udah banyak banget kan di tasik yang make upnya soft yang yang apa ya make up no make up yang kayak gitu aku tinggal pilih aja tinggal pilih aja di tasik udah banyak banget pilihannya ya mungkin sebelumnya udah follow dulu rata-rata yang klien aku itu udah follow lama jadi kayak itu tt waktu itu gini kok tau iya kan aku follow tt ya gitu jadi kayak cara memilih vendor make up artis itu ya dari sekarang aja follow-followin temen-temen apa mua-mua yang kamu tau kepo-kepoin kayak misalnya kan meskipun kita hanya ketemu di hari H tapi chemistry harus tetep ada jadi kayak jadi misalnya tanya dulu nih presis misalnya dari tanya presis misalnya jutek atau gimana ah iya gak cocok sih tapi make upnya cocok gimana ya yaudah deh gak apa-apa gitu gak apa-apa meskipun jutek juga gak apa-apa jutek juga tapi rata-rata orang kasih banget ada yang jutek mungkin emang keterkendala misalnya kan kalo misalnya di whatsapp itu bahasa gak bisa kayak kita ngomong gini ya kalau misalnya gak ada ekspresi kalau di ketik gitu ketikan lah ya kalau di ketik pasti beda kadang kalau misalkan kita nge-chat sama biasa aja kok lagamnya kayak gini kan beda ya kan terus kita tadi kan suka-dukanya banyak juga nah yang paling selama perjalanan tes selama 3 tahun ini ya yang paling begini tuh kliennya udah bakal lupa deh yang pengalaman gak dirupain pengalaman ya tapi ada satu yang sampai sampai detik ini aku ya jadi awal-awal pada awal-awal aku mulai make up aku tuh ya di booking sama satu klien make upnya sudah selesai terus gak lama si kliennya ketemu aku lagi terus dia bilang gini kok make upnya kiki kayak gitu ya kok make upnya kiki kayak gini ya kok make upnya kiki kayak gini ya ya dia bilang orang tuanya gak suka gitu kan adek aku gak suka dia bilang gitu tapi ini awal-awal make up ya awal-awal waktu aku merintis mamah sama adek aku gak suka sama make up tete katanya gitu alisnya gude banget dia bilang gitu seumur hidup baru orang kayak gue mas aku gak suka sama kamu baru gitu langsung to the point langsung to the point tapi emang aku emang klien itu gak marah dia cuman bilang gini sambil santai kok ngomongnya iya mama sama adek aku gak suka sama make up tete kiki gitu emang pada saat itu aku langsung drop say gitu ya langsung drop langsung pulang pas pulang cerita sama orang rumah sedih banget lah pokoknya tapi disitu aku kayak gini diliat lagi hasil-hasil kerjaan aku evaluasi ya di evaluasi oh iya mungkin emang gak perfect mungkin gak seimbang antara wajah sama alisnya yang besar gitu ya bukan masalah besar kecilnya sih mungkin waktu itu gak rapih aku makeupnya gak maksimal akhirnya liat dia disitulah aku jadi terpicu untuk latihan latihan alis 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 kiki alis harus bagus kiki harus lapih dan harus proporsional seperti wajah misalnya wajahnya kecil alisnya gedeh kan gak lucu juga ya jadi maksudnya aku lebih kayak proporsional cuman kalo misalnya ada klien aku itu yang bilang saat itu aku mau berterimakasih karena karena dari tete kalau kalian nonton gitu ya oh di sebenernya sih ini loh aku melihat kesana buktik ya ya jadi karena karena teteh gitu aku jadi lebih semangat untuk latihan ya mudah-mudahan teteh bisa booking aku lagi biar alisnya lebih bagus jadi itu jadi batu loncatan lah ya iya dan gini loh kadang-kadang yang tau blind spot kita tuh bukan orang terdekat bukan kita juga orang luar biasanya yang tau blind spot kita betul oke jadi intinya mungkin kalo makeup kan wajah orang itu kan berbeda ya ada yang bulat oval nah kayak gimana ada yang kotak kayak gimana gitu kan kayak kotak emang gak? ada 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 yang kuasa ada yang gitu terus macem-macem nah untuk manusia aset itu kan otomatis ada ilmunya juga kan? ada ilmunya ada itu namanya ilmu kayak contouring shading itu ada ilmunya juga makanya kenapa kudu kenapa kudu belajar langsung sama expertnya biar nanti kita bisa timbal balik gitu kalo misalnya ada salah diinginkin terus kayak misalnya hal-hal kayak gini kayak misalnya tipe wajahnya kayak gimana shadingnya seperti apa ya itu bisa dijelasin kalo misalnya kita langsung belajar sama expertnya sebenernya kan kita belajar sama saat ini tuh yang mau pengetahuan tuh gampang banget kita cari di youtube tinggal search apa yang desert mau misalnya cara grooming mendapatkan jodoh langsung keluar tuh doa-doa kayak gitu tapi gak ada salahnya untuk temen-temen langsung belajar sama yang kayak setelah ya jadi biar lebih terarah betul jadi biar ada ilmunya juga gitu ya oke Teh sebelum kita lanjut ada pertanyaan lagi tak? aku kasih penang boleh 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 tadi udah dari bentuk ya Teh ya kalo misalkan dari jenis kulit kan setiap hari beda-beda nah itu gimana tuh Teh untuk mensiasatinya untuk mensiasatinya perbedaan jenis kulit jadi kan ada dry ada normal to dry ada normal to oily ada normal to oily nanti ada perbedaan di produk primernya primer, pelembab hal-hal kayak gitunya nanti ada dibedain tergantung sama kebutuhan si kliennya oke jadi di beauty case itu kita harus complete untuk pelembab atau primer yang dikhususkan atau diperuntukkan untuk bermacam-macam jenis kulit primer berarti banyak juga ya Teh? iya banyak banget bukan ini jenis kulitnya agak sawo matang ini putih bedaknya harus pakai ini iya terus ada kulit yang gampang berminyak nah betul apalagi gampang berkeringat berkeringat harus pakai bedaknya gimana caranya gitu kayak misalnya di daerah pantai kalo misalnya wedding itu kan haru-dah haru-dah gimana cara kita nasiasati biar make upnya itu kuat sampai jalan tiga gitu sampai selesai aja takutnya gitu Teh nanti kan calon bini AAP kan AAP pengen beliin bedak misalnya terus kita kan calon bini dejetnya orang yang detail detail gini-gini aku beliin bedaknya kan salah Teh oh iya jadi berkaka-kaka jadi mendingan dejet tanya aja iya pasti lah Teh teh ini suami eh suami kok ngeri ya istri aku tuh gini-gini gini teh beratnya jenis apa ya iya karena sama eksportnya makanya kenapa makeup artist itu kalo ngejob kayak mau pindahan oh iya bawa jopper bawa tals bawa lampu lighting dan lain-lain kayak gitu jadi karena alat perangnya banyak itu biasanya ditanyanya ketika hari H atau sebelumnya ada wawancara terlebih dahulu Teh biasanya kita cheat chat nih kalo misalnya kliennya rata-rata yang duluan kontak kita teh jenis kulit aku gini-gini bagusnya aku gimana ya gitu jadi gak ada maksud aku introduce dulu lah ya si kliennya biar kita chemistry nya dapet dulu apa connect dulu nih sama si klien jadi pas hari H tuh gak aku kaku kaya jadi award juga ya jadi hal-hal kecil kayak gitu sih yang aku perhati siap siap oke nanti mungkin dari followers dan juga viewers yang Desa tonton disini sama tentunya masih dengan Just Kiki disini Te Kiki yang mau nanya boleh banget ya disini langsung aja di kolom komentar boleh tanya betul sekali langsung dijawab juga sama Te Kiki nya sebelum kita tunggu yang tanya boleh di coba dulu makanan-makanan oke siap oke nanti sebelum kesini juga ada mitos dan fakta dulu tar oh iya kita ada games dulu ya menjawab pertanyaan pertanyaan gak ada di briefing ini gimana ini surprise ya ini surprise ya oke oke boleh silahkan sebelum kejelas nih Teh kan sekarang kita diwajibkan menggunakan masker ya Teh nah kadang kendala khususnya aku dan juga ciwi-ciwi lain itu masker makeup tuh suka nempel ke makeup ada gak Teh tips atau triknya supaya si makeup tuh gak gampang nempel ke masker yang pertama pastiin kalau misalnya makeupnya itu nempel sempurna di wajah gitu tipsnya adalah sebelum penggunaan bedak tabur atau bedak padat pastiin si foundationnya set dulu atau clean dulu atau nempel dulu di wajah sampai gak ada bekas di tangan di jari baru kita set sama bedak itu sih yang pastinya dari dasarnya dulu dari dasarnya dulu kita kudu kudu pagu lula kudu pagu lula kan namanya juga foundation jadi foundationnya juga kudu bagus dulu baru dilanjutin ke step-step selanjutnya dan yang kedua pemilihan maskernya itu sendiri oh iya beda-beda juga jenis maskernya kenapa maskernya aku kok kenapa aku tiap maskernya disini bolong pas dilihat maskernya yang nempel banget maksudnya emang maskernya emang kayak gitu cuman ada beberapa masker yang udah aku enak ini jenisnya bukan merah ya kayak jenis dakbil gitu oke dakbil itu itu gak itu kena hidung tuh gak terlalu gesek-gesek gak kayak masker bedis KFH94 KN95 congregation kalau KN95 itu bagus KN95 itu dia gak gak bikin geser menurut aku oh jenis maskernya yang agak loncong kedepan gitu ya iya yaitu yang agak loncong kedepan gitu dan di area sini tuh lembut ama aku mah selalu nyaranin yang dakbil sih oke kalau misalnya untuk wedding amarif aku harus pake masker, aku saraninnya yang takdir terutama nih buat temen-temen bridesmaids juga pokoknya nanti pas lagi sama temen-temen fotografer Tete, ayo foto dulu, pas dibuka masker gue lagi, saya dibuka maskernya uuuuhhh malah sih, Tete oke, jadi kesimpulannya tipsnya ada lagi? tipsnya udah, aku cuman jadi foundation foundation harus buat dulu terus lalu ke jenis maskernya ya, Tete jadi yang itu ya, Tete terus sama satu hal lagi ya kalo misalnya kamu pake masker di saat hari spesial kamu ya hari itu, khusus hari itu ya kita anggun lah oke yang tadinya pesicilan pas hari itu kita anggun aja karena untuk mengurangi produksi keringat jangan diperaktif lah ya iya gitu kecilnya kalo misalkan anda mau closing iya betul mau joget-joget boleh kali ya boleh boleh udah mau pulang nih di abisin lah gitu siap oke, nanti selalu jalan juga ya buat temen-temen followers dari Isa viewers dari saya yang sekarang lagi masih nonton standby disini boleh nanti boleh tanya-tanya di kolom komentarnya silahkan tapi sebelumnya silahkan kita mulai ya Tete kita mulai ya Tete ini gimana nih peraturannya untuk peraturannya nanti Tete cukup jawab aja mitos atau fakta dan beserta alasannya kenapa mitos dan kenapa fakta ada di bawahnya ada garis yang sebutkan alasannya betul silahkan Tete karena kalau ada alasan itu berasa gimana ya oh iya butuh alasan cinta juga butuh alasan oke siap ya Tete ya buat mitos atau fakta yang pertama produk yang lebih mahal mempunyai kualitas yang lebih baik mitos atau fakta mitos atau fakta mitos kenapa meskipun kualitas lebih baik tergantung sama teknik hmmmm kalau misalnya kita bisa menguasai teknik dengan baik mau produk seperti apapun bisa akan menjadi lebih maksimum oke oke berarti mitos ya Tete dan juga mungkin lebih cocok-cocok juga ya Tete boleh gak bilang mitos fakta juga gak boleh jadi hanya mitos atau fakta gak boleh dua-duanya Tete yaudah kejawabannya mitos deh siap dari saya sekarang ya mitos atau fakta tidak perlu lagi menggunakan sunscreen jika foundation sudah memiliki kandungannya dada sunscreennya fakta fakta maksudnya Tete kalau double sunscreen maksudnya sunscreennya terlalu banyak kadang-kadang kayak bikin kalau kata bahasa foto white cast bukan ya jadi kayak 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 jadi cukup terus kan rata-rata kalau misalnya kita event-event spesial kayak gitu kan rata-rata indoor ataupun kalau outdoor juga gak lama ya jadi kalau misalnya si foundationnya atau kosmetiknya sudah ada SPFnya ada sunscreennya saranaku udah cukup sih oke berarti fakta ya kalau misalkan dari kandungan foundationnya udah ada sunscreennya ya iya jadi gak perlu pake sunscreen tambahan lagi iya oke yang ketiga Teteh mitos atau fakta memompah masker dapat membuat pemakaian produk lebih merata jadi maksudnya tuh jujur aku sendiri juga supaya kalau pake masker di ujungnya tuh suka agak di di apa ya tutet-tutet dulu gitu atau gak di supaya gak terlalu banyak ngambilnya gitu loh Teteh itu mitos atau kompah sih Teteh Maksudnya gimana? memompah foundation maksudnya? memompah maskara oh memompah maskara iya iya oke 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 aku ulangnya bitos atau fakta memompah maskara dapat membuat pemakaian produk menjadi lebih merata ah oh gini maskara ya jadi kalau maskara kan suka diputer cek 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 gitu ya saran aku gak hmm karena kalau misalnya kita masukin maskara berulang-ulang kayak gitu misalnya kita pake terus berulang-ulang itu menyebabkan udara masuk jadi bikin maskara cepet kering hmm terus maskara produknya akan gak maksimal karena nanti dia menggumpal oke jadi saran aku kalau misalnya buka maskara jangan dikocok jadi mendingan dibersihin aja ujungnya terus kita pake hmm jauh gak usah dimasukin lagi selagi ini masih aman rata-rata kan kalau misalnya refleks ya misalnya buka maskara nih cek 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 gitu kan ee pasti maskaranya cepet kering iya gitu jadi ee hindari kebiasaan-kebiasaan kayaknya jadi mitos ya jadi mitos oke selanjutnya mitos atau hot tidak judezet mah ini warna pensil alis harus sama dengan warna alis harus sama dengan warna alis mitos mitos alasannya apa karena aku pake produk alis yang berbeda dengan warna alis hmm karena itu sebenernya alis itu jadi karakter make up artis ya misalnya si ini mah alisnya hitam hmm si itu mah karakter make upnya alisnya warna soft brown gitu atau gak medium brown hmm klien bisa tau itu siapa dari alis rata-rata oh jadi inget-inget warnanya gitu oh tapi kembali lagi yang natural mendekati warna asli alisnya oke jadi ke mitos ya kalau kete kalau boleh tau aku lebih ke soft brown sih soft brown warnanya muda jadi meskipun alisnya warna hitam ya aku bikin jadi muda warnanya ya begitu guys itu mitos 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 selanjutnya teh mitos atau fakta pakai lipstick merah bikin penampilan lebih marona fakta fakta oke aku selalu ngeracunin para bride aku pada saat akad merahnya hahaha soalnya aku pengen di momen akadnya itu kan momen tersakral betul di hari itu satu kali seumur hidu terus fotografen semua dokumentasi bakal tertuju sama pengantin jadi aku pengennya pengantin lebih bold di akad di acaranya dia siap siap itu berarti fakta terakhir nih mitos atau fakta jeng 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 kulit berminyak tidak membutuhkan pelembang kulit berminyak tetap tetap membutuhkan pelembang tetap membutuhkan pelembang menurut aku tetap tetap membutuhkan pelembang estrema Tapi pelembabnya yang water-based, jadi kan ada oil-based, ada water-based Jadi kita pakenya water-based, kalau misalnya kita pakenya oil-based yang biasanya ada di komposisi ya Misalnya di komposisi 80% oil misalnya, itu kita hindari untuk kulit berminyak Nah tapi kalau misalnya 70% water misalnya gitu, kita pake aja gitu Karena untuk base atau pelembab yang water-based itu, kalau misalnya dipake gak menimbulkan banyak produksi minyak Kalau kemaris itu gak lama orang gitu ya? Iya kadang-kadang kalau misalnya berminyak itu gak semuanya berminyak, lebih kayak kombinasi Ini yang kering, ini yang berminyak, rata-rata kalau berminyak itu di area tijam Oke Betul, kalau di sini gitu Daerah sini mungkin bisa jadi ya? Kayak desain Ya di daerah sini nih gitu kan, kayak itu pokoknya dipake aja Tapi itu pemilihan produk, makanya ikut kelas aku, biar kamu tau jenis-jenis produk Jadi gak hanya bisa nge-makeup tapi juga ada ilmunya tentang pengkaluannya juga ya? Iya betul betul, jadi di pertemuan pertama itu kalau ikut private class sama aku Di pertemuan pertama kita lebih banyak ke ngobrol, teori Teori dulu ya Baru pertemuan kedua dan ketiganya full di tahun Jadi teorinya ada, perangkatnya juga Iya Padahal kalau teori doang gak ada praktek, susah suka lupa Iya Kayak makan gak minum aja sih Iya Betul Johan Serah Serah Oke ada lagi tak ada coba lagi? Ada cukup? Sudah cukup mungkin kita tahu Oke Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ada pertanyaan mungkin? Kiri tim kreatif di belakang Ada pertanyaan kah? Oh ya ada Siap? Boleh? Silahkan Nanti sambil ditunggu dari tim kreatif ada yang nanya juga Harapan kedepannya nih dari seorang Just Kiki Make Up Artist Kedepannya seperti apa? Harapan aku kedepannya aku ingin terus menggali potensi aku Terus latihan, terus mengembangkan diri, terus bermanfaat untuk orang-orang yang aku sayang Tentunya bermanfaat untuk calon pengantin Iya tentunya bermanfaat untuk calon pengantin Ya lebih ke personal ya Harapan aku Jangan terus Jangan apa ya Jangan Jangan down Jangan gampang insecure Harapan aku kedepannya Karena kan sekarang dikit-dikit insecure Harapan aku itu aja Dan semoga kita bisa menerwati masa-masa pandemi ini Amin Amin Siap Ada pertanyaan dari Ed Widara Masa Oke Pertanyaannya boleh? Siapa sih Widara Masa? Halo buat TTV sendiri Pentingkah kebersihan wajah sebelum di make up in Atau baguslah klien melakukan treatment kebersihan wajah sebelum bermake up? Oke Jadi kebersihan sebelum di make up dan treatmentnya wajah siap Siap Penting banget Penting banget Dan itu fakta Fakta itu fakta Jadi Menurut aku Untuk para wanita Kan kita Tiap malem pasti suka cuci muka pakai sabun ya Yes Tapi mungkin ada banyak kotoran yang masih menempel Yang kita gak tau gitu Atau kadang-kadang kita ngerasa pakai micellar water aja cukup misalnya gitu Ternyata itu gak jadi Saran aku mungkin sekitar satu bulan sekali aja cukup sih satu bulan sekali aja Melakukan treatment kayak misalnya facial Bahkan Bang Kalau misalnya aku facial gitu ya Kalau misalnya aku facial Cuma itu wajib juga Suami aku juga ikut Jadi karena kan wajah itu benar-benar modal kita ya Apalagi kita pekerja jasa ya, caranya kita kudu fresh, kudu prima Jadi saran aku untuk para bride kalau misalnya mau wedding Satu bulan sebelumnya, jangan pas deket-deket hari ya Kayak misalnya pembersihan wajah, facial, buang komedo halal kayak gitu ya Kecil-kecil gitu ya, itu saran aku diperlukan sih Asalnya jangan ada kayak tindakan laser kayak gitu Itu mah kalau bisa dua bulan sebelum, takutnya kan ada melukas Ada yang melukas, itu saran aku satu atau dua bulan sebelum hari Tapi untuk pembersihan itu wajib banget Dan itu fakta Itu bisa menjawab ya, mungkin punya tanya dari Ed Widah Masya Kenapa? Widara Widara Masya ya Jadi penting banget buat calon pengantin untuk treatment, pembersihan wajah Sebelum melakukan ataupun tiba di hari hanya juga Cuman untuk laser itu mungkin disarankan dua bulan sebelum lah ya Aku kurang paham banget ya, tapi saran aku kalau misalnya untuk tindakan yang ada di wajah kan misalnya Hal-hal kayak gitu, pokoknya yang bikin ada noda Saran aku ya, jangan mendekati Jangan mendekati Minimal jauh-jauh hari lah Tapi itu juga penting Cuman jauh-jauh hari aja Biar mengendali ada bekas-bekasnya Ada pertanyaan lain mungkin? Dari diperhatikan? Belum ada, oke Oke, sih mungkin itu juga udah terwakili ya dari kita, dari Aziz sama Anitta dan juga dari pertanyaan Iya, jangan banyak banget Laki-laki Tau, iya satu lagi ya, ini kan baru bicara tentang makeup artist Kalau dari sebagai cowok ya, otomatis kan tadi kita lihat kan suami tadi juga selalu ngikut ya untuk facial Perawatan gitu Facial Facial Dan itu sangat butuh ya Teg Nah, untuk laki-laki yang di bidang jasa gitu ya Yang males, ataupun misalkan Lah gak perlu udah kayak gitu Itu sebetulnya perlu atur saat ini gimana sih Teg Menurut aku CPP ya, untuk CPP ya Kalau misalnya CPP ingin maksimal pada hari H Saran aku Dibiasakan untuk lebih Kayak double cleansing sih Apa itu? Jadi kalau misalnya ngebersihin wajah itu pakai sabun gitu kan Kalau cowok sebenarnya aktivitasnya malah lebih capek dari kita Dan lebih outdoor banget kan Kayak dia kan mungkin motor-motoran Gak terasa tiba-tiba cerawat Itu sebenarnya mungkin pembersihan wajahnya kurang bersih gitu Jadi saran aku untuk calon CPP Grooms ya Untuk CPP Saran aku untuk saat mendekati hari H Jangan CPW-nya aja yang Dimaksimalin untuk Cantik, untuk bersih, untuk maksimal CPP-nya juga harus Jadi untuk CPP juga sangat penting Untuk melakukan treatment Dan juga kebersihan wajah Atau gak ikut aja ke tetehnya ikutan dong Siap Siap Jadi ini kalau bisa ngecer ke dokter Jangan hanya cowoknya doang Siap teteh terima kasih banyak Ini udah jauh-jauh datang semua Meluangkan waktu terbaiknya Meringatkan langkah akhirnya Sudah mau berbagi Terima kasih Terima kasih banyak teteh sehat selalu Oke, satu lagi dan terakhir Satu kalimat ataupun beberapa kata mutiara yang bisa menarik ya Oh Kita ikut baik di kelas teteh Ataupun Saking pentingnya untuk make up artist itu Bukan hanya untuk klien Tapi buat personalnya tersendiri Mungkin aku lebih kayak Kata mutiara untuk diri aku sendiri Yang sampai saat ini Terus aku pegang Betul Biar merangkat Asal terus bergerak Wish Biar merangkat Asal terus bergerak Yang penting terus bergerak Terus bergerak Meskipun hanya satu langkah Atau cuma setengah langkah Oke itu saja mungkin teman-teman semua Oh satu pertanyaan lagi Aduh 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 Udah Ini pertanyaannya siapa? Aduh Boleh pertanyaannya Pak Rian? Boleh Halo Kalau Bagus kalau dibakar? Oh udah gitu Sekarang kan emang hype banget Foundation dibakar Tapi kalian harus tau dulu itu Manfaatnya apa Kalau misalnya Perusahaan nih udah Maksimal bikin satu produk yang terbaik untuk pasarnya Terus ternyata kita Bakar atau kita Acak-acak lagi gitu Jadi kita harus tau nih Fungsinya dibakar itu apa Karena itu mau gak mau akan merubah Komposisi yang ada di produk tersebut Nah tapi aku juga Kadang suka dibakar Untuk apa? Untuk klien yang kulitnya berminyak atau Berkeringat Berkeringat Karena saking butuhnya juga ya Tapi gak sering Sama sekali gak sering Karena aku merasa dengan tanpa dibakar pun Aku sudah maksimal Tanpa dibakar pun aku sudah maksimal Tapi tetap harus Tetap untuk mixing Tapi tanpa dibakar Cuma kalau misalnya Coba-coba aja deh Kalau misalnya dibakar seperti apa Kalau gak dibakar kayak gimana Jadi kalian bisa tau sendiri Kalau misalnya kalian ngebakar foundation itu Seperti apa Karena bakal foundation bakal lebih matte Bakal lebih matte Emang sih ada plus minusnya dibakar Siap Jadi intinya harus tau dulu kegunaannya Terus balik lagi butuh atau tidak Kalau untuk aku pribadi Udah jarang Sangat jarang Tapi kalian merekomendasikan gak sih? Aku kalau untuk dibakar Merekomendasikan siapa nih Kalau itu harusnya Gak usah sih Karena dengan Tanpa dibakar pun sudah maksimal Maksudnya Asal kita tau Cosmetic apa yang kita gunakan Misalnya kita butuh Kan kalau dibakar kan itu Biar foundationnya lebih matte ya Lebih tempel Lebih tahan oil atau gimana Saranaku Berarti kamu harus bisa lebih tau Cosmetic yang harus kamu gunakan untuk Menghadapi kulit klien yang kayak Oil atau berkeringat kayak gitu Ya kita pakenya yang matte Yang sudah matte Sekarang banyak tuh foundation Baik yang lokal Yang drugstore lokal Atau yang import juga kan Udah banyak tuh Rangenya kosmetik yang matte banget Malah yang extreme juga ada Yang extra matte Gitu juga ada Banyak banget sih asalnya Iya 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 Kayaknya gak cukup sehari Gak cukup Kita harus ketemu lagi Biar dikasih Ketemunya harus di kelas beauty Oh iya Kayaknya Daisa harus bikin beauty kelas deh Oke Ini sangat kumpulin juga Teh Iya Asik juga Siap Itu guys Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah? Terima kasih banyak Oke Sebelum closing statement Nah ya Kita iklanin dulu Teh Oke Jadi kita tuh Teh Barangkali temen teteh Nanti ya Ada di UMKM Kita sangat berapa kali Untuk sama-sama mengendorsekan Produk mereka Di acara terserah kayak gitu Oke Jadi kita tuh ada program Desa bersama UMKM Nah dimana Desa bersama UMKM itu Kita ada dua kegiatan Sambil ya Boleh Sampai aja Jadi untuk kegiatan pertama Boleh dilahirin ibu bapak Oke Jadi untuk kegiatan pertama itu Desa bersama UMKM Setiap hari Jumatnya Kita merepost Jadi temen-temen UMKM Cukup take Desa Project Dan pakai hashtag Desa bersama UMKM Di post story kalian Insta story kalian Lalu nanti Setiap hari Jumatnya Kita akan repost ulang Yes Story-story temen-temen Lalu yang kedua Ini Temen-temen UMKM Boleh mengirimkan produk Temen-temen Ke kantor kami Desa Project Nah untuk Di iklankan Atau dipromosikan Seperti ini Dalam acara talk show Seperti ini Nanti kita Promosikan secara langsung Dan dimulai produknya Dan nanti kita akan sebutkan Username di Instagram Temen-temen kalian Temen-temen semuanya Oke Sip Selan banget deh Issa ya Masa-masa lagi Seperti ini juga Kalen banget Saya juga kan Kalen banget Jangan lupa Buat temen-temen yang mau belajar makeup artist Datang kerja segitu Silahkan bisa hubungi Di bawah ini Di bawah ini Oke ini pertama Ini dari Apa? Nita Ini itu Dari Dari Kripik Kaca Kripik Kaca ini tuh Ini itu dari Ya Ternyata suka keripik kaca Suka banget Suka banget Suka banget Kayaknya orang Sundaman suka banget yang asing sama yang kudus Suka banget Suka banget Oke Sip Jangan bilang ini dari Ini juga masih Tau kan Ini tau banget Tau banget Ini suka banget Suka banget Rekomendasi banget ya Rekomendasi banget ya Rekomendasi banget juga Suka banget coba ini Sudah Jadi ini pangsit di dalamnya tuh kayak daging cincang ayam ya Cincang ayam cincang Betul Lagi banget Dan Asli deh Lagi banget Lagi Kita sudah ya acaranya Kita makan langsung Ini banget kebayang deh Jelotot Pakan pangsit jelotot Iya Jadi itu Apa ya Kalo gak salah sekuah ini Ada sambelnya nih yang bikin jelototnya itu Oke Aku pernah coba Ini buat temen-temen semua yang mau kiripi kaca Ini ada yang kecilnya juga Ada yang gedenya juga Dan ini ada yang mau pangsit jelotot Sambelnya ada di dalam Kuahnya ada di dalam juga Bisa langsung hubungi di instagramnya at yujajan 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 Yujajan.tsm Oh ada Oke Oh ini dari Yujajan Yujajan.tsm WhatsAppnya boleh Ada WhatsAppnya Boleh 082215086176 Tapi biar lebih gampang di instagramnya aja At yujajan.tsm Oke Untuk harganya Untuk harganya itu sendiri Ini berapa Anita Pangsit ini tuh cuma 16 ribu 16 ribu Udah dapet segini Udah dapet segini Kenyang sih Gimana teh rekomendasinya enak banget Saat itu waktu aku nyobain si pangsit di lotok ini Berdua ada model cantikan Berdua aja kenyang banget Satu aja bercegit Iya segini itu Berdua udah kenyang Apalagi satu Mungkin lambung kita sekecil Siap Ini hargan 16 ribu Terus ini krebek aja Kalau untuk kripi kakanya itu Ini dia Dari 5 ribu sampai 60 ribu rupiah Dan itu juga beratnya berbeda-beda ya Ya Yang kedua next Next Ini dari sini Oke Ini suatu formatan Langsung endorsenya sama Tiki Wah Seru banget Ini dari Aus Kitchen Aus Kitchen Usus Meteor Apa sih? Medium hot Medium hot Medium hot Medium hot Ini ada usus Wow Permicinan 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 Ayamnya gede banget Ada ayamnya juga Ada Dikasih Jadi Saus kayaknya Jadi Aus Kitchen ini Dia menjual ayam tepung Dan juga ada usus tepung Pakai bumbu Kayaknya ini bumbunya Pedas ya Tapi kayaknya bisa request juga katanya Kalau misalkan buat temen-temen yang gak suka pedas Wangi juga Terus juga untuk ayamnya gede banget Buat temen-temen giliat Dan wangi juga Ususnya juga Selain itu juga Dari Aus Kitchen juga disediain Saus kejunya ya Betul Di dalamnya juga udah ada Saus keju Terus tadi jualnya juga Tadi udah dikasih Saus kejunya juga Saus kejunya juga gak kulit Full banget nih Full banget Dan ini bisa menambahkan Cita rasa Dari Si makannya ini juga Oh iya Untuk harganya Ini tuh 15 ribu Satu ayamnya ya Satu ayam Segede gini 15 ribu Gede banget gak sih 15 ribu 15 ribu Udah sama Plus saus kejun Saus kejun Kasih Kayaknya kita harus coba Coba ya Nanti abis gini ya Selain itu juga Di Alpijan juga Mak Bia itu bisa Partai Secara pantai Jadi borongan Borongan Buat misalkan ayah sepulang tahun Oke Atau hadiatan apapun Nah buat temen-temen Apa pengantin Calon pengantin Kalau misalkan sekarang kan Take away ya Makanannya bisa juga nih Dari sini ya Jadi box gitu nanti Kecuali merayakan kesedihan sih ya Bener Tapi meskipun sedih Kita juga harus tetap makan Harus makan Biasanya kalau yang Gesti Ada yang makannya banyak Kadang obat sedih tuh makan 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 api Oke gitu guys Ada lagi Ini bisa dihubungin di WhatsAppnya Ini ada 081223146668 Ada Instagramnya Dan juga nama Instagramnya Alkutipaskitchen 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 Ya Oke Masih ada satu lagi Masih makanan juga Teh ini Tata suka dimsum ke? Suka banget Ini sekarang dimsum tuh lagi dimana-mana ya Iya Ini ada dimsum dari At rumah dimsum Oke Bisa di add rumah dimsum Waaaaaa Untung gak tadi dibukanya Ini kalau gak salah Harganya itu dari sekitar 10 sampai 12 ribu guys Karna ini dilanganan juga sih Oh dilanganan Ini Tau pilih rasa apa ini Rino ya Ada jorinya Ya ada rinonya Terus ada apa ini Teh Mayonais Sambolnya Terus Sauh sama juga ada Ini kalau gak salah siomai ayam, udang atau mozzarella di dalamnya siomai itu ya? Campur kalau gak salahin itu Ini biasa teman-teman sedialkan langsung pantengin di Instagramnya Itu rumah di sampul, sip Itu letaknya ada di Ciberium, masih di kota Tasik juga Dari makanan kita langsung? Masih makanan lagi Cuman itu makanannya bisa dihargikan Oh lucu Biasanya kan pakaian bukitnya itu bunga Uang Kemarin juga ada teh, bisa dipakai kerudung Oh iya, pokoknya apapun ya Bisa jadi haircut ini ya Uang juga bisa dikiniin Ini dari myteens S nya 2 Bisa langsung di Instagramnya Add myteens, E nya 2 double H Oke, jadi ini tuh apa nih? Ini tuh bukit dari makanan Ini pencampuran makanannya ada yang coklat Ada jiki juga Mikremis juga ada Ini biasanya langsung buat yang baru sidang Iya baru sidang Terus yang mau fareware Ah bener banget Dan ini katanya kalo gasain dengan lebih banyak premium Kenapa premium teh? Karena kartonnya beda coba Oh iya, kartonnya juga beda Bukan pake karton yang buat demo Demo, engga Ini barannya beda banget Atau kan biasanya pake kertas roti gitu ya Oh iya, betul Terus juga pitanya cantik banget Gak pelit Gak pelit kita gitu kan Gaknya cuma satu Tapi ini banyak banget kitanya Ini dari berapa sih teh kalo segini? Kalo ini tuh harganya Rp40.000 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 Ini bisa request kalo misalkan kate Kiki ya Kalo suka langsung mau be myteens Ini bisa langsung buat makanan Uang juga bisa Kemudian Kemudian sekitar di range Rp50.000 Justru di bawah teh Bahkan bisa mulai dari Rp15.000 teh Jadi emang ada pilihan Ada pilihannya tergantung dari isinya juga Rp15.000 udah bisa bikin kayak gini ya teh Berarti UMHM Tasik tuh keren Kreatif banget justru teh Gitu guys Ada myteens Terus kemudian dari Yujanjan ke Tasik Kemudian dari O'Kitchen Rumah Diru Sampu Kecuali ini Oke guys barangkali gitu Dari temen-temen UMKM sekali lagi yang mau diiklankan dengan kita Yang mau sama-sama Berjuang di tengah pandemi seperti ini Jangan bugger Jangan insecure Kita tetap harus produktif Bisa meninovasi dan Desa Project sama-sama bisa berjuang bersama UMKM Gitu Yes Oke Terima kasih banyak Sekali lagi buat teh Kiki sehat terus Lancan Merkas semua urusannya Lancan rezekinya dan juga tentunya Saya Cikrimon Pauji Saya Anita Dan sebelum saya pamit Anda Anda kenangan dulu dong Oke Sip Boleh teh teh Kudiri dulu teh Kita kotor sama dulu Terima kasih Kita tenangkan teh Dari saya Dan ini juga Nah ini Bakit kerudung juga Buat teh teh Dari KMA hijab ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yay Terima kasih Terima kasih Terima kasih